Halo Halo guys ketemu lagi nih sama gue nih nih gua mau ngasih contoh nih salah satu pemasangan semi-patent itu jeleknya semi-patent tuh kayak gitu bro tuh covernya padang lipat ya kan beda sama pemasangan patent nah ini sangat rekomendasi banget ya Bro kalau bisa kita pemasangan job itu diutamakan itu patent karena semi-patent itu covernya itu bisa lecek kayak gitu ya kan lecek tuh bisa dilihat contoh pemasangan semi-patent efeknya lama-lama jadi seperti itu bro ini pasti busanya juga pasti hancur dalamnya udah covernya jadinya lecek kayak gitu ya tuh bisa dilihat cover aslinya melipat-lipat semua jadi apa ya kerut semua tuh dan mungkin kalau bisa selama itu bisa sobek busanya juga ketekan saking lepetnya saking kencangnya ya kan dia bisa kalah busanya tuh bisa hancur nanti bekas benangnya contoh pemasangan semi-patent itu biasanya memang di sum kayak gitu bagian tengahnya dan yang pasti covernya bolong kita tusuk jarum kan kita sum manual nah kan nih setelah dibuka nih bro nih pemasangan semi-patent itu seperti ini usahanya pasti hancur deh udah enggak mungkin kalau enggak boleh udah lama banget kan tuh pasti berusaha nya bakal hancur dengan sendirinya ini bisa dilihat nih bro nih misalnya hancur udah bekas-bekas rontok nanti ini pemasangan patent nanti kita lihat prosesnya seperti apa nanti ini kita lihat proses penambahan busa proses penambahan busanya kita lem dulu di permukaannya yang nanti kita ngelakuin hancur tadi nanti kita tambahin busa nanti kita tambahin busa nanti kita tambahin busa nanti kita perambahan busa dulu untuk buat ngeratain tadi yang melancur yang sobek-sobek bekas kenasanan semi-patent ini pakai busanya yang satu senti jadi membal bisa hitam itu bagus video sama usaha yang warang putih buat rekordernya itu siap dan biasa makanya tuh busa hitam yang satu senti tuh hasilnya lebih HP lebih kenceng busa hitamnya itu membal jadi nggak gampang kempes jadi untuk nambah busa gini yang nggak sampai parah-parah banget sih bagus buat kita pakai buat busanya bisa kita rapi yang dulu ya kan biar lebih rata usahanya pakai katanya yang bajeng bro yang catra yang lebih jelek ya terjadinya enggak rapi masih tidak matang sempatnya berantakan bro ya Sobhi tukang jok rata-rata emang kayak ini sejok sambah-sambah bulas jok proses pemasak ya bro ini udah mulai proses mau masang kita sediakan kawat-kawat itu nanti untuk ngasih apa saya buat menarik buat menarik covernya ke busanya nanti kalau di semi-paten itu kan nggak ada makanya mereka biasanya kalau yang semi-paten itu biasanya ditarik pakai benang atau dijahit ke bahan orinya gitu kan Nah kalau pemasangan paten itu biasanya kita tanam besi kawat kita tanam kawat nanti kita sharing ya ini udah prosesnya ring bagian dari setengah badannya yang tadi ada benang itu waktu di semi-patennya itu nah ini tuh kita langsung kita sharing ke sisi tanam itu yang tadi kita sudah kita kasih biasanya kalau yang bagian dari setengah itu biasanya udah ada kecuali sambing-sambing karena kiri sayap itu kita kasih sendiri kita kasih manual kita kandung sendiri gitu kan nah ini udah proses nyereng nih bagian samping-sampingnya kalau di semi kita nggak gitu kan biasanya udah biasanya udah kita masukin aja nanti yang biasanya lebih sebut yang ditanggut yang tengah ada karena itu bedanya kayak gitu di jadinya lebih press ke jadi adu yang waktu di ating pokoknya pokok-pok jadi apa yang bisa kita atur dulu jenisnya gitu biar ada di posisinya terlihat agak ke dalam kan tadi kita sharing kalau di sini kita kasih bisa double bisa berbentuk seperti itu bolak-balik biar enggak gosong lain sehat belakang-belakang di kantong berlaku ini kepercayaan layar-layar belakang itu kita khawatir juga kita senang banget untuk di sharing juga kan itu bagian nyaranya itu enggak boleh juga tengah-tengah itu ngantong jadi ada jarak gitu jadi kita sesuai cukup untuk mencoba juga bagus kan kita harus pakai masker dulu soalnya sekarang lagi pemindahan kovid itulah muda kerja standar mengetahkan kesehatan jadi kita tentu harus pakai masker dari rumah mau ke tempat kerja setelah nyampe tempat kerja cuci tangan ya menjalankan fotopel kesehatan yang diimbul oleh pemerintah diwajibkan di tangan dulu kita lihat pokoknya diapain berkaitan ayam tuang 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 tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati